Selamat pagi, shalom, bapak ibu, saudara-saudari, selamat berjumpa kembali dalam rehat renungan harian Pantoraya, edisi Kamis 27 Juni 2024 Mari bapak ibu, saudara-saudari, kita menikmati hadirat Tuhan dengan mendengarkan dan membaca firman Tuhan Namun sebelum itu, kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa Allah Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Kami bersyukur, boleh diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami Kami akan mendengarkan firman-Mu terlebih dahulu Tuhan Sertai kami, berikan kami hikmat, agar kami dapat mengerti dan memahami Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam namamu kami berdoa Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini Terdapat dalam 2 Korintus 7 Ayat pertama hingga ayatnya yang ke-16 Firman Tuhan Ayatnya yang pertama Saudara-saudaraku yang kekasih Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun Tidak seorang pun yang kami rugikan dan tidak dari seorang pun kami cari untung Aku berkata demikian Bahkan ketika kami tiba di makedonia kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami Di mana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan Tetapi Allah yang menghibur orang yang rendah hati Telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus Bukan hanya oleh kedatangannya saja Tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu Keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku Sehingga makin bertambahlah sukacitaku Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu Namun aku tidak menyesalkannya Memang pernah aku menyesalkannya Karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu Kendatipun untuk seketika saja lamanya Namun sekarang aku bersuka cita Bukan karena kamu telah berduka cita Melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami Sebab duka cita menurut kehendak Allah Menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan Dan yang tidak akan disesalkan Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah Itu mengerjakan pada kamu Kesungguhan yang besar Bahkan pembelaan diri Kejengkelan Ketakutan Kerinduan Kegiatan Penghukuman Di dalam semuanya itu Kamu telah membuktikan Bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu Sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu Maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah Atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah Melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami Menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah Sebab itulah kami menjadi terhibur Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu Kami lebih lagi bersuka cita Oleh karena suka cita Titus Sebab kamu semua menyegarkan hatinya Aku memegahkan kamu kepadanya Dan kamu tidak mengecewakan aku Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus Sudah ternyata benar Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu Apabila ia mengingat ketaatan kamu semua Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar Aku bersuka cita Sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu Dalam segala hal Amin Tema renungan kita pada hari ini Allah menghibur orang yang rendah hati Allah menghibur orang yang rendah hati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Semua orang pernah mengalami pergumulan kehidupan Yang seringkali menimbulkan patah semangat Atau duka cita Hal tersebut Kerap kali dialami oleh pemberita Injil Sekalipun memberitakan kebenaran firman Tuhan Tetapi pemberita Injil tetap akan mengalami Suka duka pelayanan Tak terkecuali Paulus Sekalipun juga menderita Karena memberitakan Injil Yesus Kristus Dalam penderitaan itu Tuhan memberikan pertolongan dan penghiburan kepadanya Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Lalu Bagaimana cara Tuhan menghibur Paulus? Dalam penderitaan yang dialami Paulus Karena pemberitaan Injil di Makedonia Allah mengutus Titus Untuk memberitakan berita penghiburan Di ayat 6 pembacaan kita tadi Kabar tentang kehidupan umat percaya di Korintus Yang disampaikan Titus Menjadi penyemangat dan kekuatan bagi Paulus Penderitaannya dalam memberitakan Injil tidak sia-sia Paulus bersyukur Karena orang percaya di Korintus Memberikan tempat yang patut kepada Titus Untuk memelihara kehidupan jemaat Duka cita dan tantangan pelayanan Yang dialami Paulus Membuahkan hasil dan mendatangkan suka cita Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Pembacaan ini mengingatkan kita Bahwa Tuhan selalu punya cara Untuk memberikan penghiburan bagi umatnya Ketika kita mengalami penderitaan Tantangan dan pergumulan hidup karena pelayanan Kadang-kadang memang membuat kita putus asa Dan mungkin saja mengalami ketakutan Karena mendapat ancaman Apalagi jika kita berada di tengah-tengah kekuatan Kuasa yang tidak memihak kepada kita Ingat dan percayalah Tuhan akan memberikan penghiburan Penghiburan yang diberikan Tuhan Melalui siapa saja Dan dengan cara apa saja Menurut kehendaknya Amin Kita berdoa Kembali kami datang tunduk di hadapanmu Tuhan Seraya mengucap syukur Atas kasih dan pemeliharaan Tuhan Syukur terima kasih Tuhan Atas waktu sejenak Kami sudah boleh belajar firmanmu Berkati kami Tuhan Mampukan kami Untuk melahukannya Di sepanjang hidup anugerah Tuhan Ampuni kami Bila di dalam menyampaikan firmanmu Ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapanmu Tuhan Yesus Berkati kami semua Berkati kegiatan kami sepanjang hari ini Baik sebagai ayah Ibu Anak Dan semua kami Biarlah Kami boleh berkegiatan Seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan Inilah doa kami Ampuni segala kesalahan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Demikian renungan kita pada hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton